Audio Jungle Bacaran komposisi pemain Persebaya Manager sebut 27 pemain sudah taken kontrak Legend Asim Fik Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Persebaya-Sorbaya Benar-benar menjalankan mode senyap dalam rekrut pemain musim ini Meski tidak gembar-gembar dalam bursa transfer Manager Persebaya Yahya Al-Katiri menyebut 27 pemain sudah tanda tangan kontrak Itu termasuk 4 pemain asing Padahal sebelumnya Persebaya resmi melepas 14 pemain musim lalu 4 diantaranya merupakan pemain asing Tim berjuluk Bajul Ijo itu baru merilis 3 pemain rekrutan baru Leo Lelis, M. Zainuri, dan Andre Octaviancia Total yang sudah menandatangan di kontrak 27 pemain termasuk pemain asing dan pemain internal Kemudian dalam proses 3 Ungkap Yahya Al-Katiri Jumlah tersebut termasuk 3 pemain muda Jebolan tim kompetisi internal juga Persebaya APA U20 Yang baru saja santer terdengar lolos seleksi yang dilakukan Aji Santoso Ketiganya Denny Agus, Rifki Afrian, dan Arif Catur Pamungkas Pemain lokal tinggal di launching saja Insya Allah sudah jadi Mudah-mudahan tinggal yang 3 orang ini Selesai berarti sudah selesai Jelasnya Asing sudah semua termasuk striker Tambah Yahya Al-Katiri Untuk slot pemain asing Persebaya baru memperkenalkan 1 pemain Leo Lelis 3 pemain lain disebut Yahya Al-Katiri Sudah terjadi kesepakatan secara tertulis Meski manajemen enggan memberi bocoran terkait 3 nama pemain asing itu Namun santer beredar 3 nama pemain asing sebut adalah Wesleyan Junior Soya Mamoto Dan Heiger Fidel Meski sudah sepakat secara tertulis Persebaya punya alasan tersendiri Tidak mengumumkan 3 pemain asing barunya Selain Leo Lelis 3 orang lainnya masih terikat kontrak semua Semua pemain asing yang jelas Kemungkinan datang dari Mei Atau awal Juni Pungkasnya Satu slot pemain asing tersisa diberikan kepada pemain asal Jepang Komposisi ini sedikit mengalami perubahan Dibandingkan Liga 1 musim 2021-2022 Pada musim lalu Komposisinya adalah 2 pemain Brazil Dan 1 pemain Jepang Dan 1 juga dari seri Lone Namun di pertangan musim Josie Walkson dari Brazil Hengkang ke Persela Dan slot pemain asing diisi oleh Arsenio Valport dari Belanda Dari 4 pemain Satu pemain sudah diresmikan Jadi bagian dari Persebaya Surabaya Dia adalah Leo Lelis dari Brazil Yang berposisi sebagai back tengah Leo Lelis pada musim lalu tampil Untuk Persija Banda Aceh sebagai kapten tim Sementara 3 pemain lainnya dikabarkan menyusul Dan masih menunggu kompetisi di Eropa selesai Sesuai peraturan pelatih Persebaya Aji Santoso dalam mewancara eksklusif Di Youtubers Ni Club Mungkin datangnya agak sedikit terlambat Karena kemungkinan besar Di negara mereka kompetisi selesai Pada akhir Mei Sedangkan kami latihan 9 Mei Jelas Aji Santoso Terungkap Tinggalkan Persebaya Taisei Marukawa akui di gaji fantastis di PSIS Puluhan kali lipat Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Agar mendapat informasi yang terbaru Dugaan pendukung Persebaya Surabaya Yang menyebut Taisei Marukawa Pindah ke PSIS Karena mendapat gaji besar Sepertinya benar adanya Taisei Marukawa resmi ke PSIS Dan dipublikasikan pada 1 April 2022 Namun kemerkiannya dari Persebaya Surabaya Menuai kontroversial Pasalnya belum genap 24 jam Sejak berpamitan melalui media sosial Taisei Marukawa sudah berseragam tim berjuluk Mahe Sajenar Kini motif kepindahan Taisei Marukawa mulai terungkap Di PSIS Pemain terbaik Liga 1 2021 Saat berseragam Persebaya ini Di gaji tinggi Hal itu diungkapkan sendiri oleh Taisei Marukawa Dalam memencara Taisei membenarkan Di gaji lebih tinggi di PSIS Meski tak menyebut nominal Gaji Taisei setara dengan pemain top J1 Kasta tertinggi Liga Jepang Atau sebanding dengan gaji pemain Urawa Ritz Jadi setara dengan gaji pemain J1 Gaji menjadi puluhan kali dibanding Malta Mengenai gaji di Persebaya Taisei mengatakan masih lebih tinggi Dari ketika ia bermain di Malta Tahun pertama di Persebaya Tidak begitu rendah Tapi lebih besar dari orang seumuran aku Cetus pemain kelahiran Horus Sima 25 tahun silam ini Kompetisi G-League Saat ini merupakan salah satu Rujukan klub profesional di Asia Selain Liga Super Cina Berdasarkan transfer market Rata-rata pemain muda mereka yang berlagak di Jelek Memperoleh gaji antara 800 juta hingga 1 miliar rupiah Untuk pemain bintang Dan berlabel pemain timnas Jepang Gaji mereka setara dengan 27 miliar rupiah Sedang menurut informasi dari Nensu.net Rata-rata gaji pesepak bola di Liga Kasta Kedua Jepang antara 4 hingga 5 juta yen per tahun Atau jika dirupiahkan menjadi 500 hingga 600 juta rupiah Untuk diketahui Taisei Marukawa mengawali karir sepak bola di Eropa Bersama Stenglede Athletic FC Selama dua mesin Taisei berlagak di kompetisi teratas Liga Malta Selanjutnya Taisei berpindah ke sesama klub Malta Valeta hingga akhirnya mencicipi lagak kualifikasi Liga Eropa Saat berseragam Noah Curmala pada awal tahun 2021 Namun di klub tersebut Taisei masih kurang beruntung Terjadi masalah di tim itu Audernya bertangkar, timnya dibubarkan Kemudian balik ke Jepang Cerita Taisei Di sisi lain, gajinya di Malta juga tidak besar Hanya bisa untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Gaji tahun pertama di Malta sedikit sekali Hanya bisa untuk hidup Tabungan pasti tidak bisa Ungkapnya Saat pulang kampung ke Jepang inilah Taisei mendapat tawaran bermain di Liga 1 Indonesia Sebelum memutuskan ke Persebaya Taisei mengaku sempat dilema Ia bingung antara melanjutkan karir di Eropa Tapi di gaji kecil atau ke Asia dengan gaji lebih baik Jujur kalau masih 20 tahun tetap di Eropa Tetapi waktu itu sudah 24 tahun Sebut Taisei Waktu aku lihat orang sekitar Jujur rasanya lebih baik mencari uang Sebisa mungkin memutuskan untuk main di Liga Asia Lanjut dia Namun untuk main di Asia harusnya punya modal performa bagus di Eropa Kalau mainnya bagus di mana saja ada kesempatan Tandas Taisei Pilihan Taisei Barukawa ternyata tepat Ia memilih Persebaya Surabaya untuk bermain di Liga 1 2021 Hasilnya dari 32 pertandingan bersama Bajul Ijo Taisei mencatatkan 17 gol dan 10 asis Bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 2022 Dan masuk best 11 of the season Ya saya nomor 1 Kata Taisei sambil tertawa Pendukung Bajul Ijo yang kecewa lantas mencap Taisei dengan panggilan Muneikawa Merujuk jumlah uang lebih besar yang diterima dari klub lain PSIS berhasil memboyong Taisei yang memiliki nilai pasar 6,52 miliar Sebelumnya pelatih Haji Santoso mengakui Taisei Merukawa pergi dengan tergesa-gesa Padahal Taisei sudah ditawari kenaikan gaji hingga 5 kali lipat oleh Persebaya Namun ia tidak masalah dengan kepergian winger Jepang ini Kini Haji sudah mendapatkan pengganti Taisei juga sama-sama dari Jepang Yakni So Yamamoto untuk Liga 1 2022 Yamamoto akan datang bersama trio Brazil yakni Lelo Leis, Igor Vidal, dan Welslen Junior Meski demikian Haji meminta para pendukung Persebaya tidak melabeli Taisei Merukawa dengan Muneikawa Pasalnya, menurut Haji bagaimanapun Taisei turut andil besar dalam prestasi Persebaya di Liga 1 2021 Saya tidak setuju kalau ada julukan dari teman-teman supporter yang menyebut Muneikawa Cetus Haji Terima kasih